Gambar pegunungan untuk anak SD. Baik kita coba pertama kita buat garis seperti ini. Nah lalu kemudian kita bikin gunungnya. Saya berusaha untuk membuat yang simple ya. Nah seperti ini untuk bagian area pantainya seperti ini. Kita kasih detail begini ya. Lalu kemudian kita kasih mataharinya. Biasanya kalau bikin pemandangan suka ada matahari. Dan tentunya awan. Nah ini untuk awannya seperti ini. Ini di waktu senja ya. Ini di waktu senja jadi awannya mulai turun. Begitulah. Kita kasih detail di bagian pegunungannya seperti ini. Nah lalu kemudian kita kasih arsiran dikit-dikit seperti ini. Ujung-ujungnya. Biar tampak realistik sedikit ya. Mudah-mudahan ini gampang ditiru ya di rumah. Nah seperti ini untuk para bapak guru dan ibu guru yang mengajar di SD di seluruh Indonesia. Mohon maaf ya. Bukan mengajari tapi ini masyarakat aja. Nah ini untuk bagian burung-burungnya. Dia tampak alistetik. Nah seperti ini. Lalu kemudian kita kasih detail bagian airnya. Agar laut ini ya. Nah seperti ini saja. Nah lalu kemudian kita kasih seseorang yang lagi duduk di sampannya. Ini enggak tahu lagi ngapain si bapaknya ya. Ini biar estetik lah. Nah seperti ini aja yang simple ya. Anggap saja orang lah lagi duduk ya. Nah seperti ini. Ini untuk daratannya kita kasih detail biar tampak berbeda dari air dan darat. Nah seperti ini. Lalu kemudian kita kasih pohon kelapa. Nah seperti ini. Ini untuk daun kelapanya. Nah seperti ini. Nah ini untuk daun kelapanya seperti ini ya. Perhatikan baik-baik. Nah tinggal garis-garis begini aja ya. Nah. Nah tinggal kasih kelapanya. Ini pada hitam kelapanya. Udah deh jadi. Selamat mencoba di rumah ya untuk para guru-guru SD seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye. Semoga bermanfaat.